Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass bandara Intrasar Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi asfal terbaru, stone, plastic, asfal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung peninggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini. Seperti yang sebentar lagi akan disenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan motor GP. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!